Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rosyana Sugiarti, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap Program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lipungan Dari kelas TPPL 1C Dengan nomor induk mahasiswa 200 20 70 58 Pada video kali ini, saya akan mereview materi view monitoring Sebagai tugas luas dari Bapak Oto Prasadi SPIMS ini Ini merupakan cakupan materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini Materi yang pertama yaitu mengenai bioindikator Materi yang kedua mengenai bioindikator kualitas air Materi yang ketiga mengenai bioindikator kualitas tanah Dan materi yang terakhir yaitu mengenai bioindikator kualitas udara Kita masuk ke bab yang pertama yaitu bioindikator Pada bab bioindikator ini terdiri dari 6 sub materi Yang pertama yaitu konsep bioindikator Materi yang kedua respon organisme terhadap pencemaran Materi yang ketiga tipe bioindikator Materi yang keempat kriteria makhluk hidup sebagai indikator menungguan Materi yang kelima kelebihan indikator Dan materi yang keenam yaitu urgensi membelajari bioindikator Langsung saja masuk ke sub materi yang pertama yaitu konsep bioindikator Definisi bioindikator menurut para akli Yang pertama menurut basement at all 2006 Dimana menurut basement at all 2006 ini Bioindikator adalah suatu organisme yang dapat memberikan respon Indikasi peringatan gini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perjalanan suatu ekosistem Kemudian yang kedua menurut setiono, sutarto 2008, dan triatmojil 2008 Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan Yang keberadaannya atau penyelakannya di alam sangat sekat dengan kondisi lingkungan tertentu Sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif Yang ketiga menurut pribadi 2009 Dimana menurut pribadi Bioindikator adalah suatu organisme akan berkembang secara optimal pada kondisi lingkungan yang ideal Komponen ekosistem yang tidak ideal akan berdampak pada perubahan mekanisme kehidupan organisme Dan yang terakhir yaitu menurut Juliantara 2011 Dimana menurut Juliantara, Bioindikator adalah makhluk hidup yang diamati penampakannya Untuk dipakai sebagai petunjuk tentang keadaan kondisi lingkungan dan sumber jaya pada habitatnya Selain itu, Bioindikator juga mampu mencerminkan kualitas suatu lingkungan Atau dapat memberikan gambaran situasi ekologi Kemudian, hewan yang sensitif terhadap perubahan pencemaran raya Yang pertama yaitu Ongejapa atau Radikubikinosa Ongejapa ini adalah segini siput air tawar yang termasuk ke dalam suku Lintaydean Siput ini biasanya didapati hidup di Asia Tenggara khususnya di Indonesia banyak dipuntai Kemudian, yang kedua yaitu Planaria atau Planaria Tonpa Planaria ini termasuk ke dalam film katal mentes yang memiliki bentuk tubuh tipis dan simetris belatera Planaria ini berhabitat di daerah kenten ratur 18 derajat celcius hingga 24 derajat celcius Dengan ketinggian antara 500 sampai 1.500 mdtl Selain sebagai Bioindikator pencemaran, Planaria juga banyak dipeliti Karena kemampuan regenerasi yang tinggi melalui pembentukan blasterna Kemudian, hewan yang tahan terhadap perubahan pencemaran raya Yaitu cacing merah atau cacing darah Cacing merah atau cacing darah ini biasanya sebagai pakan alami ikan cupang Cacing merah ini dapat digunakan sebagai indikator adanya pencemaran cet organi Untuk klasifikasi dari cacing merah Indom dari cacing merah adalah Anemalia, tulungnya Anelida Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambar dari cacing merah atau cacing darah Selanjutnya, sub-materia yang kedua yaitu respon organisma terhadap pencemaran Menurut Kunisio Denbrek 2010, organisma dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh dari berbagai polutan Baik yang dihasilkan oleh industri, domestik rumah tangga, dan lainnya saat mungkin berinteraksi dengan organisma Mendukung sesuatu yang abnormal dan memungkinkan dari tingkat molekuler sampai keadaan pada tingkat ekosistem Dapat dilihat pada gambar di samping, bioindikator itu dapat meliputi beberapa variasi skala dari aspek molekul hingga ekosistem Sehingga, bentuk indikator meliputi Yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologis Yang kedua, abnormalitas anatomi, merfologi, dioritma, dan dikakaku Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan Yang ditandai dengan berkurangnya atau bertambahnya terkelantung sensitivitas terhadap pencemaran secara kronologis Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun berguna ekosistem Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem Dan yang terakhir, perubahan tentu kelahan atau laser Syarat menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu Takson yang tinggi atau lebih tinggi harus memiliki takson dengan taksonomi jelas Diketahui secara terus penci dan mudah diidentifikasi Yang kedua, status biologi digetahui jelas Apakah terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvai atau diamati Kemudian yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu Yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan Kemudian, sumateri yang ketiga yaitu tipe bioindikator Tipe bioindikator ini dibedakan menjadi empat Yaitu berdasarkan aplikasinya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan status makhluk hidupnya, dan berdasarkan tubuhan bioindikasinya Langsung saja akan saya bahas satu persatu dari yang pertama yaitu berdasarkan aplikasinya Tipe bioindikator berdasarkan aplikasinya ini terbagi menjadi tiga Yang pertama yaitu indikator lingkungan Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok organisme atau kelompok populasi yang peka Akan adanya lingkungan rusak, tersemar, atau mengalami perubahan kondisi Indikator lingkungan ini dibagi lagi menjadi lima yaitu sentinel, detektor, eksploiter, akumulator, dan biosi organisme Kemudian yang kedua yaitu indikator ekologis Indikator ekologis merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan terhadap lingkungan Mengindikasikan dampak tekanan terhadap merupakan hidup dan merespon diwakili oleh sampel takson di habitat tersebut Kemudian yang ketiga yaitu indikator keanekaragaman hayati Indikator keanekaragaman hayati merupakan kelompok takson atau fungsional mengidentisi Mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis Kekayaan sifat dan status endemisitas takson diatasnya pada habitat tersebut Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi diterap kelompok Yaitu kelompok keperansi, kunci, dan kelompok tokam Kemudian yang kedua adalah tipe biodiversitas berdasarkan fungsinya Tipe biodiversitas berdasarkan fungsinya ini terbagi menjadi tiga Yang pertama indikator Kehadiran dan absensinya menyembuhkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif Yang kedua spesies uji Tanggapannya mengidentifikasi tentang permasalahan yang luas Spesies uji ini umumnya memiliki standarisasi yang tinggi Kemudian yang ketiga monitor Menyediakan bukti adanya perusahaan Kesimpulan kuantitatif Biasanya melalui kalibrasi Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam Dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi Kemudian tipe biodiversitas berdasarkan status makhluk hidupnya Tipe biodiversitas berdasarkan makhluk hidupnya ini terbagi menjadi dua Yaitu fitoindikator dan geoindikator Peneratan fitoindikator memiliki beberapa manfaat Yaitu menunjukkan adanya paparan balutan Yang kedua memudahkan identifikasi racun Yang ketiga menjadi indikator early warning atau peningatan dini rusak melindungan Yang keempat menjadi early indicator atau indikator dini pemulihan melindungan Dan yang terakhir melepati data analisis mengenai dampak lindungan atau amdal Kemudian tipe bioindikator berdasarkan tujuan bioindikasinya Tipe bioindikator berdasarkan tujuan bioindikasinya ini terbagi menjadi tiga Yang pertama yaitu indikator kepatuhan Misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas, atau ekosistem Dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan Yang kedua indikator diagnostik Diukur pada tingkat individu atau sub-suborganisme Kemudian yang terakhir indikator peringatan dini Berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan Akumulasi bioindikator misalnya kerang, lumut, dan lain-lain Dibedakan dari efek toksik bioindikator Dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisme biologi yang berbeda Kemudian kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan Berdasarkan album tahun 1993 Kedongan mengenai makhluk yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu Yang pertama spesies tenor atau kisaran toleransi sentin Spesies ini lebih baik digunakan sebagai indikator daripada spesies teori Atau kisaran toleransinya yang luas Kemudian yang kedua yaitu spesies dewasa Lebih baik sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda Yang ketiga bukti yang cukup dibujukkan terlebih dahulu Sebelum mempercayai penampakan makhluk hidup sebagai indikator Atau uji peneluan Kemudian yang terakhir banyak hubungan di antara jenis populasi Dan seluruh komunitas lebih banyak dipercayai sebagai indikator Dibandingkan dengan yang hanya satu jenis tunggal Kemudian sub-materi yang kelima yaitu kelebihan maupun kerugian bioindikator Dengan teknik umum, bioindikator menambahkan komponen temporal sesuai rentang kehidupan suatu organisme baik masa lalu atau masa depan Lalu bioindikator menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung Dan biota adalah prediktor terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon genduan Ada pun manfaat dan kerugian bioindikator Manfaat bioindikator antara lain Bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dan sebagai evaluasi kesehatan pada ekosistem tertentu Yang kedua, sensitivitas bioindikator sebagai sinyal peringatan Yang ketiga, bioindikator dapat memberikan informasi kelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis Kemudian untuk kerugian bioindikator yaitu tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena manusia Yang kedua, kemampuan indikator tertentu pada skala Dan yang terakhir, spesies bioindikator memiliki persyaratan kapasitas yang berbeda di tiap ekosistem Kemudian, sub-materia yang terakhir, lebih presensi mempelajari bioindikator Menurut Gergos Sapa 2014, mata kuliah psikologi untuk memberikan informasi kuning kepada mahasiswa tentang psikologi tumbuhan dan hewan Tujuan utama mata kuliah ini adalah Menguasai konsep dasar dan definitif di bidang ekologi Memperoleh pengetahuan tentang berfungsi ekosistem dan tentang hubungan antara komponen dasar Baik produsen, konsumen, dekomposer lingkungan, benar mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem Yang kedua, menguasai terminologi di bidang ekologi dan pengetahuan tentang khusus ekosistem dan hubungan koherensi antara baik komponennya Memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti dunia lingkungan Kemudian bab yang selanjutnya yaitu biurindikator kualitas air Sistem perlahiran mengandung sekitar 10% spesies fauna di dunia dan selama ini memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia Namun, berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber gaya air secara struktural dan fungsional sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya Juliantara 2011 mengelompokkan spesies indikator ke dalam 5 kelompok Yang pertama, sentinel yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap lingkungan Dan detektor yaitu makhluk hidup penghuni asli habitat mengindikasikan perubahan berukur baik tinggal laku, mortalitas, dan morfologi di lingkungan yang berubah Yang ketiga, eksploitor yaitu makhluk hidup yang keperlajaannya menunjukkan gangguan lingkungan dan jumlah banyak Yang keempat, akumulator yaitu makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat ukur Kemudian, organisme biosir, yaitu makhluk hidup terkini yang digunakan untuk meneteksi adanya polutan di laboratorium baik kesaran konsentrasi maupun tingkat oksisipasi Kemudian, masam-masam kelas air Dapat dilihat pada gambar di samping Gambar yang paling atas pada tingkatan pertama ini adalah air kelas 1 Air kelas 1 bersifat bersih, tidak berbau, dapat juga sebagai air minum pasta permunian sederhana Bioindikator untuk kelas air kelas 1 ini yaitu ikan lenok Udang Stormfly Planaria Dan freshwater flash fish Kemudian, pada tingkatan berikutnya yaitu air kelas 2 Air kelas 2 ini sebagai air minum pasta proses tertentu Mandi dan penunang Bioindikator air kelas 2 ini yaitu film putam K-Display larga Kalajengking air Larga catu Kemudian, angga-angga Dan kutu busuk air Kemudian, pada tingkatan berikutnya yaitu air kelas 3 Air kelas 3 ini adalah air lumpur berwarna coklat kekuningan Bioindikator dari air kelas 3 yaitu Fresh water Smile Limpah Keol Selfish Angga-angga Dan kutu busuk air Kemudian, pada tingkat yang berakhir yaitu air kelas 4 Air kelas 4 ini adalah air yang percepat serius Dan jika berenang dapat menyebabkan gangguan penyakit kulit Bioindikator dari air kelas 4 ini adalah Tubipek Larga pupuk-pupuk Mitge Dan pelintah Kemudian, air kelas 5 Air kelas 5 ini adalah air yang sangat tersemar Sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup Kemudian, plankon Plankon ini terdiri dari pitoplankon dan filoplankon Pitoplankon juga dikenal sebagai makroalga Murid dengan tanaman terostrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang Kemudian, untuk seloplankon adalah hewan mikroskopis yang hidup di dekat permukaan tubuh air Mereka adalah terenang yang buruk Sebaliknya, mengandalkan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi Mereka memakan pitoplankon, poteri plankon atau diet ritus, yaitu salju air Nah, suatu plankon ini merupakan sumber makanan kuncik untuk ikan Kemudian, pengambilan sampel Pengambilan sampel pitoplankon mengikuti badan penelitian perikanan laut atau BPPL tahun 1989 Yaitu menggunakan jaring plankon ukuran 25 atau dapat pula menggunakan ukuran 250 msr Sampel pitoplankon yang terjaring kemudian dimasukkan ke dalam portal sampel dan diberi formalin perpekten Selanjutnya, dilakukan analisis di laboratorium Selain pengambilan sampel pitoplankon, juga dilakukan pengukuran kualitas air dengan menggunakan watercol Selanjutnya adalah peripiton Ada pun pengertian peripiton menurut para akhli Yang pertama, menurut Gray 2013 Komunitas peripiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan sutra panel lainnya yang terdiri dari aliran dasar Yang kedua, menurut St. et al. 2018 Peripiton adalah jenis agregat mikroba Yang biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme Serta materi organik yang masuk dan menyebar dalam air dan sedimen Khususnya pada permukaan sedimen Batuan, tanaman, dan partikel sosuspensi dalam ekosistem akuatik Kemudian yang ketiga, yaitu menurut Griggs tahun 2000 Peripiton ditemukan di dasar sungai dan perlendir Peripiton diri lapisan lenggir di perlendir yang berwarna coklat atau hijau Peripiton sangat penting untuk fungsi ekosistem Tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliterasi Hal ini menyebabkan masalah pengelolaan sumber biaya air Seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman kreatif Proliterasi juga bisa mencemari air menjadi racun bagi hewan dan menghambat intakes Ini adalah contoh gambar Plankon dan Peripiton Yang ini adalah Kito Plankon Dan yang ini Sio Plankon Dan yang terakhir ini adalah Peripiton Kemudian Makro Interterberata Makro Interterberata merupakan hewan yang tidak bertulang belakang Yang dapat dilihat dengan mata pelanjang Makro Interterberata air dapat memberikan kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu pelairan Sehingga dapat digunakan sebagai indikator kualitas air sungai Sipat-sipat Makro Interterberata air Yang pertama yaitu sensitif terhadap perubahan kualitas air Sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya Yang artinya kondisi di perairan tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadanya Yang kedua ditemukan hampir di semua perairan Yang ketiga terdiri atas banyak sinis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pulang Yang keempat bergerak secara terbatas Yang kelima mengakumulasi racun pada dunia Yang keenam mudah digumpulkan dan diidentifikasi hingga tingkat family Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Makro Interterberata Yang pertama kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim Sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim Yang kedua makro Interterberata hanya merespon pengaruh perubahan kondisi lingkungan tertentu Yang ketiga kondisi fisik dan kimia perairan Seperti kecepatan aliran air, sutrat dasar sungai, keberadaan pusaran, turbulensi, genangan air, lebar sungai, pemiringan, tutupan vegetasi pada tepi sungai, kandungan unsur hara, dan konsentrasi oksigen perlarut dapat mempengaruhi makro Interterberata Dapat dilihat pada gambar di bawah itu merupakan gambar makro Interterberata Kemudian makro Bentos Bentos adalah hewan yang sebagian besar siklus hidupnya disutrat dasar perairan atau bagian permukaan dan di dalam seminar Menurut Sinagra 209, berdasar tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan ke dalam 3 jenis Yang pertama jenis tahan bahan pencemar misalnya cacing kuditek, maskulium sp, dan obsidium sp Yang kedua jenis lebih bersih misalnya seafood, semang arus, briozoa, crustacea, serangga perairan Dan yang ketiga yaitu jenis hanya semang bersih misalnya seafood, pipinati dae, dan amnikolidae, serta beberapa jenis rangga dalam fase lapa dan limpa Selanjutnya adalah makro Vita Makro Vita atau tumbuhan air ini membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan Karena dalam banyak kasus, mereka adalah produsen utama mereka, menghasilkan biomasa yang tinggi, dan mereka berkontribusi terhadap hal nekeragaman hayati Jadi makroinperta berata dapat memperoleh nutrisi dari sedimen secara langsung dari air itu sendiri Akibatnya, ketersediaan nutrisi sedimen dapat membatasi pertumbuhan distribusi makro Vita Contoh metode penelitian berdasar Water Runnuller Directive Ini digunakan kebanyakan di negara unik Eropa Yang merupakan dokumen kunci yang menetapkan aturan untuk konservasi permukaan daratan, tradisional perairan, dan perairan bawah tanah Banyak metode makro Vita digunakan untuk menilai status tropik badan air biorepa Kemudian yang kedua yaitu Wisman of Respond Model Adalah satu set piratis dari lima model dengan peningkatan kompleksitas Yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon spesies satu bentuk pada gradient lingkungan Ini merupakan contoh gambar matro Vita atau tumbuhan air Memangnya adalah teratai dan enceng bodong Selanjutnya adalah ikan Ikan merupakan salah satu spesies hewan yang sering digunakan untuk mematau tingkat pencemaran atau kualitas air karena kepekaannya Menurut PIL 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator yaitu Ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang Yang kedua mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik Yang kedua ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan dikonsumsi oleh manusia Yang menjadikannya subjek penting dalam menilai kontaminasi Yang keempat ikan relatif mudah digumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies Kemudian metodenya yang pertama yaitu indeks hepatosomatik sebagai bioindikator paparan kontaminasi Yang kedua indeks gonadiosomatik sebagai pemasok informasi struktural Yang ketiga faktor kondisi merupakan indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu Kemudian bab selanjutnya adalah bioindikator kualitas tanah Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah Baik makro, meso maupun mikro seperti isopoda, kolembola, oligozaeta, dan diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator Selain itu tanaman tingkat tinggi juga bisa digunakan ke dalam penilaian tanah Kemudian infekter berata Menurut Fontanetti et al. 2011 beberapa kelompok taksonomi infekter berata tanah dan tanaman tingkat tinggi telah diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut Yang pertama isopoda, klembola, dan diplopoda Artopoda tanah dari kelompok hewan sapropagus yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya Inverte berata ini melakukan kontak dengan sejumlah besar kolutan yang ada di kompartemen ini dengan gerakan dan konsumsi tanah atau serasa daun yang terkontaminasi Ini merupakan contoh hewan isopoda Ini adalah kolembola Dan ini adalah diplopoda Kemudian yang kedua yaitu nematoda Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya yang melimpah Nematoda memiliki peran penting dalam food webs Ada pun sifat-sifat yang dimiliki oleh nematoda Yang pertama, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeable Yang kedua, sifat tahan misalnya crytobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung Sementara dorila nidae bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem Yang ketiga, ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan Memutus sirkulasi air dan aira sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah Dan yang keempat, nematoda mudah dibelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan Selanjutnya adalah ular buta rampotiplos braminus Ular buta sejenis rampotiplos braminus hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah Populasi rampotiplos braminus yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah rendah Selanjutnya indikator yang kedua yaitu tumbuhan Tumbuhan terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya Dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat citotoxic, genotoxic, dan mutagenic Bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya, berbiaya rendah, dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia Fontanati et al. 2011 mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan yaitu Tumbuhan tinggi adalah alfariota, dengan demikian struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan Yang kedua teknik yang digunakan untuk penelupian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit Yang ketiga budidaya organisme memiliki biaya yang rendah dan perawatan yang mudah Kemudian pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suku Yang kelima tumbuhan tingkat tinggi dapat rekunerasi dengan mudah Yang keenam pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoxic dan sederhana atau bahkan campuran kompleks Yang ketujuh dapat digunakan untuk pemantauan di situ Yang kedelapan dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal Yang kesembilan penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik pada mamalia Kemudian dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik Kemudian yang terakhir, studi genotoxicitas dengan tanaman menunjukkan sensibilitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik Bab selanjutnya adalah bioindikator kualitas udara Polusi udara Polusi udara mengacu pada cuplah setribahaya yang terkonsentrasi di atmosfer Dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami Namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia Termasuk produksi industri dan pertanian Kehidupan sehari-hari dan carana transportasi Ini merupakan contoh gambar dari polusi udara yang ada di Indonesia Selanjutnya adalah lican Lican adalah kegungan bakteri dan algi simbiotik Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras Bentuk lican adalah seperti kerak sehingga dapat disebut sebagai lumut kerak Lican ini dapat tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong Dapat dilihat pada gambar di sangring Itu merupakan lican yang tumbuh lebat di pohon Keuntungan penggunaan lican sebagai biurindikator adalah Yang pertama, banyak spesies lican memiliki rentang geografis yang luas Memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh Yang kedua, morfologi lican tidak bervariasi dengan musim Dan akupulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun Kemudian lican biasanya berumur panjang Perlukaran air dan gas di seluruh talus lican membuat mereka sensitif terhadap polusi Lican tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bertentu pada endakan Rembesan air di atas penyukaan sutrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat ancar Kemudian lican tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal kotak sang sang Metode pengukuran respon lican terhadap polusi udara Menurut Seth dan Kundu 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lican terhadap polusi udara adalah Studi fumigasi dan gradien Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang berpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan Studi semacam itu biasanya dilakukan sekitar sumber pentaminan yang ada atau diproyeksikan dengan beban polutan diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber Studi gradien lebih jauh dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap Yang pertama yaitu dengan mematahkan semua spesies yang ada di suatu area Yang kedua penggunaan metode transplantasi Yang ketiga studi fumigasi Dan yang terakhir dengan mengukur seizing of lican Kemudian brio pita Brio pita adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem paskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis Potensi pertumbuhan dalam brio pita tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman maskular Brio pita ini dapat tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab di tanah, ratu, batang, dan ranting pohon dan batang pohon yang cantik Dapat dilihat pada gambar di samping Itu merupakan contoh gambar brio pita Ada dua kategori brio pita sebagai respon terhadap polusi Yaitu Yang pertama yang sangat sensitif terhadap polusi dan menimbulkan kejala-kejala sederhana yang terlihat bahkan dihadapan sejumlah kecil polutan Yang kedua yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama Kemudian metode pemantauan Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh brio pita epirit, berbagai metode telah dikembangkan dan ditetapkan dalam berbagai study in situ Metode yang pertama yaitu metode survey Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu atau spesies Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan Surpay dan perbandingan komunitas brio pita dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme Metode yang kedua yaitu metode transplantasi Spesies brio pita ditransplantasikan secara in situ bersama dengan sutrad hosan Dari lingkungan yang tidak tercengar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis Kemudian adalah teridopita Menurut Pref et al. 2010 Teridopita atau kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas lutar Dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul Teridopita adalah kelompok yang terdiverifikasi secara global Oleh karena itu, kelompok tubuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk study bioindikator Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan gambaran dari teridopita Kemudian tumbuhan tingkat tinggi Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan Dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutar udara Adanya pertumbuhan yang abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia Sekian dari saya mengenai penjelasan materi bio monitoring Mohon maaf abadilah ada kesalahan kata yang kurang berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!